Ledakan besar terjadi di sebuah pabrik kembang api di Thailand pada rabu waktu setempat. Ledakan itu menghancurkan bangunan pabrik dan menewaskan belasan orang pekerja. Pabrik pembuat kembang api di Thailand ini luluh lantah usai ledakan besar terjadi pada rabu waktu setempat. Pabrik yang berada di tanah lapang ini rata dengan tanah dan tak ada yang tersisa. 17 orang pekerja pabrik dilaporkan tewas dalam insiden ini. Ledakan ini terjadi sebulan sebelum tahun baru Imlek berlangsung di mana permintaan pasukan kembang api sedang tinggi. Otoritas tempat sendiri belum mengetahui penyebab dari ledakan ini. Pihaknya masih akan melakukan penyelidikan mendalam guna mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Kebakaran lokasi pembuatan kembang api di Thailand ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada Juli tahun lalu, sebuah gudang penyimpanan kembang api di selatan Thailand terbakar dan meledak. Insiden itu pun menewaskan setidaknya 12 pekerja gudang dan melukai 121 orang lainnya. Tidak hanya itu, ledakan cukup dasyat itu juga membuat ratusan rumah warga rusak akibat dampak ledakan. Nusantara TV melaporkan.